Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali teman-teman semuanya jumpa lagi saya pipih pirman syah dari channel salira tv di YouTube seperti biasa mohon maaf eh apa webcam sayangnya memang menyorot ke wajah saya dengan suasana yang gelap ya jadi abaikan saja abaikan saja ya teman-teman wajah saya ya gitu ya sekarang saya akan membahas ngobrolin tentang cara ya eh nah ini nih cara mengakses bahan ajar modul e-book Universitas terbuka itu ada beberapa cara teman-teman ya jadi 1234 ini juga saya dapat dari informasi dari grup-grup ya dari grup Universitas terbuka jadi di UT itu di Universitas terbuka itu media belajarnya itu bahan ajarnya itu ada dalam bentuk yang online ya kan dalam bentuk modul e-book ya kemudian juga ada bahan ajar cetak ya kita yang akan kita bahas adalah bagaimana cara mengakses bahan ajar modul e-book Universitas terbuka gitu jadi e-booknya ya teman-teman ya ada beberapa cara ya di sini ada empat kan yang pertama saya akan sebutkan saja ya nanti oleh teman-teman bisa dipraktekan nanti saya akan coba praktekan yang satu itu saja ya yang oleh saya biasa dilakukan yang tersebut yang pertama itu perpustakaan digital itu all buku alamatnya di http.2 www.pustaka.ut.ac.id garis miring lib garis miring rbvi sebagaimana bisa teman-teman lihat ini ya Nah ini username nya nanti diisi dengan name kita ya name teman-teman apa ya kan nah makanya sebaiknya name itu tidak diumbar ya teman-teman ya karena takutnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu ya jadi user username nya itu dengan name kita kemudian password itu dengan tanggal lahir kita ya tanggal lahir formatnya itu dd mm y y dd itu day kemudian mm itu kan mon kemudian y y y y y y itu yer misalkan ini contohnya ini hanya contoh saja misalkan ini adalah berarti ini nah ini kosong kosong delapan berarti ini dia lahirnya tanggal 8 ya si mahasiswa itu ya kan tanggal 8 kemudian 09 berarti bulan kesembilan ya kan bulan kesembilan kosong sembilan ditulisnya kemudian y y y tahunnya 1980 berarti lahirnya tahun 1980 jadi nulisnya passwordnya itu 08091980 dd mm y y gitu ya teman-teman ya itu mudah ya ingat-ingat saja username dan password harus sama dengan tutano gitu ya kemudian BA digital yang kedua ya BA digital aplikasi Android itu silahkan download katanya di HP Android buku yang muncul sesuai mata kuliah yang diambil jadi nanti e-book yang muncul ya buku yang muncul ini saya Hai pakai buku aja ya modul buku e-book itu ya untuk judul agar kaya ya agar kaya sih apa namanya sih eh keywordnya ya pakai buku tuh nomor dua buku yang muncul sesuai mata kuliah yang diambil jadi misalnya kalau teman-teman misalkan ngambilnya lima mata kuliah ya nanti munculnya lima mata kuliah juga nanti di BA digitalnya gitu ya pengertiannya kurang lebih begitu nanti itu username kalau misalkan setelah diunduh nanti aplikasinya aplikasi Androidnya namanya BA digital ya bahan ajar digital ya nanti muncul buku yang F username nya nimet ikampus ya titik ut titik titik ac titik ide ya jadi sekali lagi username nya itu diisi dengan nimet kita ya et ikampus titik ut titik ac titik ide ini contohnya begini ya misalkan namanya satu satu dua tiga empat lima enam tujuh et ikampus utac ide katanya terus nanti passwordnya ya teman-teman ya pasurnya u besar t kecil ya terus tanggal tanggal lahir tanggal lahir dan dia tanggal lahir lengkap gitu kayak tadi contohnya begini ini kan U besar tuh U besar kemudian T kecil U besar T kecil ya kemudian ini tanggal lahirnya kan 08 tadi itu terus bulan lahirnya kan bulan 09 terus ini tahun lahirnya 1980 kalau ini ini contoh ya ini berarti tahun lahirnya dia 190 si mahasiswa itu gitu ya teman-teman ya passwordnya ya kemudian klik login katanya username dan password otomatis seperti contoh udah kemudian BA digital berbasis web Nah kalau saya senang yang ini teman-teman yang dan akan dicontohkan yang sekarang yang ini gitu jadi buku yang muncul nanti sesuai mata kuliah yang kita ambil jadi misalkan kalau saya nih ada tujuh nih tujuh mata kuliah saya ngambil ilmu komunikasi ya ini sekarang semester satu jadi nanti nanti yang muncul kalau saya nanti yang muncul tujuh tujuh mata kuliah ya saya lebih senang yang nomor tiga ini karena ini lebih gede tampilannya daripada nomor dua nomor dua itu gimana ya kecil tampilannya ya karena di HP gitu ya jadi lumayan pening melihatnya ya kalau di ini di laptop kan lumayan gede tampilan si ibuknya gitu aja sih sama-sama saja jadi ya tergantung temen-temen senangnya yang mana mau di aplikasi biar digital di aplikasi di HP gitu kan atau misalkan di laptop gini kalau di laptop berarti pakai cara nomor tiga yang ini nih ya kalau di laptop ya pakai cara nomor tiga di laptop atau di PC kalau misalkan apa mau dibukanya di HP berarti pakai cara nomor dua yang ini ya kalau saya nanti cara nomor tiga aja dikarenakan pusing lah kalau di itu di di apa di HP ya nggak tahu temen-temen nah caranya itu caranya kalau untuk di website itu katanya buku itu akan sesuai nanti itu itu kemudian url nya yang harus di kunjungi itu http.2.2 bahan ajar titik ut.ac.id username nya ya nanti itu ada muncul username kalau login name at ikampus ut.ac.id ini kayak di atas ya persis kayak di atas bukan name at ikampus titik ut.ac.id kemudian passwordnya sama seperti di atas u besar t kecil tanggal lahir contoh u besar t kecil ini tanggal lahirnya 08 bulan lahirnya 09 ini tahun lahirnya 11 1980 sama kayak di atas ya teman-teman ya klik login gitu nah nomor 4 itu latihan mandiri saya bisa juga belum pernah mengakses ini nih ya udah teman-teman kalau mau nyoba ya silahkan ya http.2.2.slm.ut.ac.id no username password ya jadi nggak pakai username password gitu saya belum pernah ini pakai pakai ini saya belum pernah ya Nah ini kata-kata dari menternya nih jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar selamat belajar salam sukses Oke kita akan praktekan yang nomor 3 biaya digital berbasis web ya kita akan praktekan nomor 3 ini ya berarti kita copy yang ini uralnya ini ya teman-teman ya Nah oke kita buka kita buka Chrome ya ini saya sudah dibuka Chrome kita akan pasti disini Oke kita tunggu Hai nah begini ya teman-teman ya tampilan awalnya begini ya sebentar ini sedang proses loading Hai agak sedikit lama ya mohon maaf mungkin ini jaringan terkendala ya teman-teman teman-teman ya ini masih loading nah begini teman-teman tampilannya ya tuh kan ini kategorinya apa namanya berdasarkan itu ya berdasarkan apa eh Prodi ya kan ilmu kalau saya kan ilmu komunikasi nih mana nih ilmu komunikasi bantuin dong teman-teman ilmu komunikasi ilmu komunikasi mungkin dibawah kali ya ilmu komunikasi apa dibawah ya ilmu komunikasi kalau enggak ada masa enggak ada ilmu komunikasi nah ini eskom berarti ini ya Nah ini 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 nah sebenarnya enggak enggak ngetik ini eh nggak kesini ini hanya saya hanya menunjukkan saja bukan kesini maksudnya kalau login bukan kesini teman-teman ya ini saya menunjukkan saja ya saya menunjukkan jadi jangan dulu kesini ya jangan dulu ngeliat-ngeliat ke bawah ini saya hanya menunjukkan saja jadi nanti kalau sudah tampil begini kalau sudah tampil bahan ajar titik ut.ac.id teman-teman tinggal di klik sign in ya aduh ini berisik ya teman-teman ya saya tutup oke saya tutup jendelanya agar tidak terlalu berisik ya wah jadinya wajah saya jadi tambah itu ya apa namanya tidak kelihatan nggak apa-apa ya oke kita klik sign in ya kita klik sign in nah ini ini ada tulisan email ada password emailnya yang mana yang ini tadi nah yang ini ya emailnya yang ini name at e-campus nah ini ut.ac.id nah yang ini ya Nah yang ini nih teman-teman saya copy deh name at e-campus ut.ac.id jadi name teman-teman berapa nih kalau punya saya ini ini akan saya tutup ya name sayanya ya akan saya tutup nanti ditampilan eh saya ketik dulu nah ini eh saya akan tutup nanti ditampilannya saya akan coba ketikkan name name saya ya oke ini tertutup mohon maaf ya oleh saya apa name sayanya tidak saya perlihatkan ya oke kemudian untuk passwordnya nah untuk passwordnya begini U besar T kecil ya tanggal lahir kita bulan lahir kemudian tahun lahir ini juga sama akan saya tutup ya Nah ini cara ngisi passwordnya begini teman-teman U besar T kecil tanggal lahir bulan lahir tahun ya seperti yang kita sebutkan tadi Oke saya akan tutup juga ya untuk passwordnya ya U besar U besar T kecil oke sebenarnya nggak perlu ditutup ya kalau password langsung begitu nah sekarang tinggal klik sign in ya teman-teman di klik sign in nah nanti nanti akan saya tutup ini ya nanti akan saya tutup ya nanti kalau misalkan muncul begini tinggal di klik save saja ya teman-teman jadi supaya nanti kalau misalkan memang akses lagi di komputer ini di laptop ini tidak perlu misalkan login lagi tinggal save saja ya klik save gitu ya Nah ini adalah tampilannya begini teman-teman ya jadi untuk mengakses buku kita teman-teman klik ini nih ini ada tanah nih nah ini ada panah ya kan ada panah kebawah nih teman-teman di klik my library ya di klik my library satu kali saja di klik my library klik nah kita tunggu udah deh gitu udah ini jadi ini adalah buku-buku punya kita gitu ibuk-ibuk punya kita yang apa yang bisa di dibaca gitu ya satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh kan yang punya saya memang tujuh teman-teman jadi saya ngambil ilmu komunikasi ini semester satu memang ada tujuh gitu kan satu dua tiga empat lima enam tujuh tuh kan ada tujuh nah misalkan kita contoh ini contoh saja ya kita misalkan mau baca bahasa Inggris nih yang ini bahasa Inggris kan tinggal di klik saja kalau sudah kesini berarti udah sudah apa sudah berhasil nih teman-teman nih kan udah bahasa Inggris ini kan tuh tinggal di kebawah ada tombol apa nih Oh ini read online jadi bisanya hanya dibaca teman-teman nggak bisa di download ini tinggal read online saja di klik ya tuh kan ini adalah kita tinggal membaca ya selamat membaca gitu ya ini teman-teman tuh kalau misalkan ke halaman lain nih di klik nih tuh kan kalau mau full kan tinggal dicari saja disini nah disini nih saya juga ada apa namanya suka nyari-nyari dulu sama tuh kan ada otomatik jump kalau otomatik jump apa ya saya juga belum pernah Oh begitu otomatik jump jangan deh jangan otomatik jump misalkan aktual size ada juga error enggak ada misalkan full width ya Nah kayak gini gede banget ya kalau fit berarti mendingan kayak gini full width ya kan tuh gede banget kelihatan banget kelihatan banget oleh kita bacanya kan kemudian ada udah gede yang terbaikannya full width ya kan tuh gede banget kita misalkan ke halaman selanjutnya mau jadi balik lagi ya jadi balik lagi ya jadi balik lagi ya jadi balik lagi ini mungkin full screen kalau pingin itu ya full screen mungkin teman-teman bisa saja full screen ya kan tuh kayak gini Hai sama saja lah itu hanya teknis saja kita balik lagi aja ya Nah udah jadi begitu teman-teman ya untuk misalkan balik ya udah tinggal ini lagi ya tinggal baca-baca ini ya tinggal baca-baca sesuai minat teman-teman itu ini halamannya ya kita mau loncat ke halaman berapa nih ke halaman 100 tersulah bisa nggak we bisa kita coba di kayak tadikan full width Nah gitu teman-teman ya oke ini sudah ini tinggal di back saja ya di back ini saya tidak menerangkan ini ya itu bisa dicoba oleh teman-teman saya hanya menerangkan yang garis besarnya saja ya ini di back oleh saya di back sehingga balik lagi ke sini balik lagi ke utama ini kan nah gitu oke demikian teman-teman semuanya mudah-mudahan ini bermanfaat ya eh jadi saya biasanya kalau misalkan membaca ebook lebih senang di alamat ini di bahanajar titik ut.ac.id dan ini bisa diakses di laptop juga sih sebenarnya eh maaf bisa diakses di HP juga persis sama seperti ini ini tampilannya di aplikasi bahan ajar itu cuman saya lebih senang di laptop sih karena lumayan nyaman gitu lumayan lebih nyaman lah karena tampilannya kan gede kata-katanya gitu tekstnya gede dan yang lebih nyaman lagi ya membaca buku manualnya itu yang buku cetak gitu kan mudah-mudahan eh ini buku cetak minggu-minggu ini mudah-mudahan sampai ya saya di Tasik Malaya ini ya katanya akan dikirimkan oleh UPBJJ Bandung mulai hari ini ya tanggal 19 kabarnya begitu ya kabar yang beredar di Instagram katanya bahan ajar itu bahan ajar cetak akan mulai dikirim mulai hari ini tanggal 14 ke alamat masing-masing kalau yang tidak ikut pokjar ya ya berarti ke alamat saya ya mudah-mudahan sampai nih dalam dua hari tiga hari saya udah sudah ingin belajar dari buku cetaknya saya ya demikian teman-teman ya yang yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya walaupun sebentar lagi saya dapat buku cetaknya mudah-mudahan ya amin tapi ini kan tidak apa-apa ya ini apa untuk belajar ya kan untuk pengetahuan juga sebenarnya tidak ini aja tapi banyak sekali aksesnya akan ada empat tapi saya lebih senang yang ini gitu kan ya kalau punya laptop teman-teman mendingan yang ini saja gede tulisannya daripada di HP kecil pusing ke gitu ke apa ke mata kita ya kalau telur pusing kalau telur kecil gitu demikian jangan lupa subscribe agar saya nanti dapat lebih semangat untuk membuat video-video yang lain ya tentang UT ya kan karena saya baru semester satu nih masih banyak waktu masih lama perjalanan ya 8 semester ini baru semester satu jadi akan banyak nanti video-video tentang UT yang akan saya persembahkan di channel ini jadi jangan lupa subscribe channel salira tv demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hier pull それ os tp Terima kasih.